Saya percaya kalau kita bikin lagu Jogja hari ini Gak akan jadi viral Gak jadi apa-apa lagi Gak jadi apa-apa Tapi justru sekarang Generasi milenial dan kelas menengah di Indonesia gitu ya Semacam menjadikan Yogyakarta Tak lagi romantis Karena banyak isu-isu yang di belakangnya Isu-isu UMR kelas menengah Ketika kita punya lagu Yogyakarta yang begitu manis gitu Tetapi kondisi Yogyakarta ternyata hari ini juga udah Mungkin gak seperti apa yang terdengar di lirik-lirik Love Project di lagu itu gitu Kita penggemar musik New Wave Kita New Wave Walaupun kita juga dengar musik kayak Genesis ya Dan Beatles juga Beatles juga Everybody grew up with Beatles era kita Jadi itu gak usah diomongin gitu Tapi era itu semangatnya adalah New Wave Mereka expect kok gak bikin lagu kayak gini ya Kok gak bikin lagu yang kayak dulu ya Ini menghargai ke musicianship kita Atau cuma segedar kita ini hanya memuaskan apa yang mereka mau gitu Kalau saya pribadi gitu Nah itu sendiri Saya kecewa tuh Halo balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengasipan musik Sindu Scoop Ini adalah kali kedua Sindu Scoop mendokumentasikan band yang sudah berusia lebih dari 30 tahun Kelab Project Halo Halo Om Adi Om Katon Halo Sehat ya Sehat Sehat oke Nah ini Kelab mau merayakan 36 tahun dengan sebuah konser gitu ya Nah ini apa yang menarik dari konser kali ini Banyak banget yang menarik Apa di Kira-kira Banyak Saking banyak ya Saya buang gak Sebarangan Lo udah mau nyaut tuh Iya kan Ini jadi komedi ya Lama-lama nih kayaknya kita di sitkom ya Ya A lot of surprises aja Kelakuan kalau show gak pernah nulis bintang tamu Oke Baru kali ini ya lo ya Enggak Baru kali ini nulis bintang tamu Emang ada ya bintang tamu Ada Oh Lo jangan buka sosmed soalnya Dia aja surprise aja Kita semua surprise Gue aja gak tau ada bintang tamu Oh ditulis namanya Ditulis Mungkin Soalnya Gak soalnya bintang tamunya minta kita gak mau Gak kita gak tau Ya gak apa-apa Berarti ada bintang tamu Tapi gak usah disinggung dulu ya Ya gak usah Belum kontra Soalnya Oke Om Kalau kita ngomongin konser Semua orang Pasti ngebandinginya sama Kelakustik Konser di GKJ Nah itu Siapa yang sudah ngebandingkan Itu kan Itu perbincangannya sampai ke generasi saya gitu ya Maksudnya Generasi yang Ketika kelak ada Belum lahir gitu Tapi udah tau Kalau ada album Album live legendaris gitu Dari Project Setelah Mencapai pencapaian itu gitu Nah apakah sekarang Teman-teman ke lagi tuh Punya beban tersendiri Ketika membuat konser Live gitu Gak pernah beban sih Biasa aja Kita gak ada Gak ada beban sama sekali ya dia Dan satu lagi Waktu kelakustik itu Itu memang Pertama kalinya itu bukan konser yang ditonton umum Jadi memang itu ada lebih ke Kita udah tau bahwa itu akan jadi satu rekaman Jadi memang tujuannya kesana juga ya kan Jadi memang Sangat gak ada beban ya Nah kalau konser-konser lain tuh Kita memang Temanya lain Kita pernah dengan Ethnic Iya kan Dengan Dengan alat musik tradisional Seluruh Indonesia Iya Dengan Grand klakustik Bener-bener full orkestra Waktu klakustik kan kita cuman Berapa tuh 9 atau 8 Terus yang kali ini apa dong Kira-kira yang Apa Just another Kla Konser gitu Kita gak mungkin another Iya kan Maksudnya Just another tuh gak Gak ada istilahnya gitu Tapi kita susah mengutarakannya ya Maksudnya kita Sebuah konser tuh Oke Akan begini-gini-gini Tonton aja deh Pasti ada surprise-surprise yang kita akan Persembahkan Keistimewaannya kita Kalau bikin konser tunggal adalah Semua punya signature konsernya masing-masing Punya temanya masing-masing Kita yang mikirin Konseptornya bukan Direkturnya ya Bukan Jadi klanya gitu Apa nih kita mau bikin tema apa Lagu apa yang Kita akan hadirkan Dan lagu ini harus punya misi Pesan seperti apa Dalam visualnya Multimedianya Di soundnya Di gedungnya Ini yang selalu kita pikirkan Tapi itu gak jadi beban Malah jadi kayak Excitement buat kita gitu Challenging juga Challenging Oke Kla sendiri sudah cukup lama Tanpa album baru gitu Materi-materi baru Nah apakah kalian melihat Kla proyek hari ini masih relevan? Gak tahu ya Yang bisa menjawab adalah orang lain Oke kita musisi ya Kita gak tahu gitu Relevan apa hubungan kesana gitu Kita musisi Kita terus juga haus Dengan Berkarya ya Berkarya Nah berkarya itu kadang-kadang Juga dalam konser segala macem Nah itu kan karya Musisi bukan sekedar lagu aja gitu Bukan sekedar recording Apa segala macem Salah satunya konser ini Tapi disini pun juga kita akan Memberikan Apa ya Bahwa kita terus berkarya Di konser ini Itu yang Ada misi itu Ada misi itu lah gitu ya Makanya ada Judulnya itu eternitas Iya kan ya Eternitas Jadi kita Gak mau berhenti Gak mau berhenti Berkarya kan bukan cuma bikin lagu baru Bukan Bikin konser Walaupun punya peluang ada lagu baru Iya Tapi ada alasan gak sih Kenapa cukup lama tanpa album baru? Itu alasannya pribadi-pribadi ya Mungkin tanya kali lo dulu Nanti tanya saya Tanya Adi Mungkin dari Kita Garis besarnya gini ya Dari gue pribadi ya Tapi Klien sendiri masih belum siap Menghadapi digital ini Masih bingung juga kita nih Kita besar dengan fisik Kita lagi mempelajari juga Tadi ngobrol-ngobrol Ada lo anak muda yang Artisnya cuma lima Tapi bisa bagus gitu Nah kita Kita belum konsentrasi Kesana juga Gue pribadi Boleh pakai gue gak sih? Gak apa-apa Gue pribadi itu Mau konsentrasi kesana Dan mau ngajak kela yuk Kita ketemu yuk Ini harus dimonetize gitu Jadi memonetize Di dunia digital Sekarang kita masih Masih belum Kaliannya Orang udah ngomongin TikTok Kita gak pernah mempergunakan Ya kita mungkin Belum terlalu Belum terlalu Apa namanya Konsent kesana Ya Habis 36 tahun ini sih Berharap kita kesana Konsent lah Jadi Karena klah punya perusahaan ya Klah Korps Nah kita gak ada orang yang digitalnya Waktu 2010 Kita bikin Klah Korps Yang udah 14 tahun Kita punya pasukan-pasukan Tapi Juga belum ada digitalnya ya Waktu itu ya Terakhir tuh kita Keluarin album 10 ekselensi ya Di 2010 2011 itu Masih fisik Jadi kita masih Terakhir album kita CD Masih CD Yang lain kita belum siap Kita Ya harus sih Kalau kita mau terus ya Kita harus Ada divisi yang untuk Orang-orang yang untuk itulah Jadi sorry Kalau relevan apa enggak ya Kita belum Belum all out dulu sih Tapi bukan berarti Kalian tidak menulis Materi yang baru gitu kan ya Kita Materi selalu ada Kelah itu selama 10 tahun terakhir Kita punya 40 lagu Tapi kita sendiri juga Masih belum Belum Terlalu konsentrasi Kesana juga Dengan whatever reason Kenyatanya Setelah album 10 2010 2011 itu Kita udah berapa kali Karantina Dua kali Kita punya 20 lagu Gitu Kalau dari Mas Kat Kalau di industri musik Sekarang berubah sekali ya Sejak era digital The way untuk mencari benefit Dari mengeluarkan lagu itu Bukan semata menjual fisiknya kan Kalau di zaman saya Di zaman kita semua Itu menjual fisik Kita udah tau Aimnya kemana gitu Nah aim ini Dicapai dengan cara apa Itu yang juga Saya gak ketemu konsepnya Terus kemudian Menghitung secara bisnisnya Seperti apa Kalau hanya menghitung Secara bisnisnya Kalau dapet show banyak Kalau punya lagu yang dikenal Kita udah banyak banget Lagu yang dikenal Gitu loh Terus kemudian Ekspektasi orang Untuk lagu kelas Seperti apa Kalau lagu kelas Di ekspektasinya Di compare sama lagu Yang sudah Lama Sudah jadi hits Dan sampai hari ini Juga jadi Selalu disayang Dan jadi evergreen Kita juga bingung gitu Bebannya malah jadi Makin gak enak gitu Kalau nanti kita keluarin Tanpa sistem Dan aim yang jelas Kita kemudian akan Menyalahkan proses kita Salah nih Kita bikin lagu ini Sebenarnya hal salah Kita perlu gak sih Bikin lagu Bukan bikin lagu Dalam arti Bikin lagu disimpan Bikin lagu yang di launch Ini ini yang Yang belum siap gitu Mungkin aku tambahin dikit Maksudnya Tadi yang omongan Bahwa digital itu adalah Kelas sebagai perusahaan ya Secara kelakor sih ya Kita masih belum ada orang digital Kalau perusahaan yang lain Kayak Sony segala macam Mereka masih memonetize Trinity itu masih memonetize Punya orang-orangnya Kelakorp ini kan udah gak dipegang Kelakproject sudah gak dipegang Sama Perusahaan rekaman Perusahaan rekaman Kita udah Emang harus membuat Sistem yang bagus gitu Kalau supaya menjadi Effort kita ini jelas gitu Dapat aim yang bagus Kalau launching Mas Adi Ya Kan keliatannya gini Kita takut gak jadi apa-apa Jadi udah buat lagu Bukan takut sih ya dia Iya maksudnya Kita sudah men-survey situasi kita Ya karena Ada kecemasan Ada kecemasan Ya itulah gitu Lagu banyak Kita tetap aja produktif Ya kan Tapi Dikeluarin itu Aduh sayang banget ya Kalau lagu ini Tanpa persiapan segala macam Tanpa pengetahuan Tanpa apa segala macam Tadi Dilo bilang Ya kan Jadi kayaknya Kita gali dulu deh disitunya gitu Karena materi sih banyak Kayak misalnya Kecemasan itu Kecemasan bahwa Tidak akan Gak jadi apa-apa nih nanti Gitu Saya tambahin dikit ya dia Misalnya gini Tahun 2010 Launching Excellence ya Kita itu karantinanya Bikinnya Passionate nya Udah luar biasa banget Semangatnya udah asik banget gitu Tapi begitu kita launching Semua ekspektasi kita Pikir Klanis kemudian Akan men-support Dia kan Akan Membuat Karya-karya kita ini Kemudian menjadi Sebuah karya Yang fenomenal lagi Atau momentum baru lagi Ujung-ujungnya Mereka tidak membeli CD nya Mereka tidak men-support Streaming nya Terus mereka Kau tidak bikin lagu Kayak gini ya Kau tidak bikin lagu Kayak dulu ya Ini menghargai Musicianship kita Atau Cuma segedar kita ini Hanya memuaskan Apa yang mereka mau gitu Kalau saya pribadi gitu Jadi saya kecewa tuh Kecewa Sampai sekarang Masih dihantui hal-hal seperti itu Enggak dihantui Kecewa Enggak maksudnya Sampai hari ini gitu ya Maksudnya hal-hal seperti itu Masih terus Jadi pikiran Dan Ya Sebenernya kalau bisa saya simpulkan Apa yang terjadi adalah Sebenernya Beban dari Lagu-lagu Hit itu Yang akhirnya Enggak beban Saya malah mengharapkan Yang mereka dikasih lagu Kla apa aja Mereka ikutin Iya dong Inilah pelukis Lukis itu Tiap dua tahun sekali Empat tahun sekali Selalu bikin stylenya yang baru Walaupun dia tetap punya Signature-nya Tapi orang gak akan mengharapkan Lukisannya dia Seperti dua tahun lalu Kayaknya Ketika dia bikin pameran Di galeri Kurator-kurator langsung Wow Something new Ada elunya Tapi ini lagi Kalau kita kayak Lu harus begini ya Lu harus begini Nah itu buat saya Aduh kecewa banget ya Sama Sama penggemar musiknya kita Gitu loh Itu yang gak kepengen Harusnya mereka open main aja gitu Kalau selama kita pengen bikin Disuruh Atau diharapkan bikin karya baru Lu open main aja gitu Siap aja gitu Menerima kita Menjadi bagian dari perkembangan Betul Bukan gak berkreasi seni itu Yang memang begitu Kalau kita kemudian harus di jebak Harus memenuhi keinginan mereka Yang dulu lagi Selera yang dulu Aduh kita kecewa sih Itu kalau saya sih Kalau saya pribadi tuh Gak suka gak apa-apa Tapi jangan Jangan mendikte bahwa Lu mustinya Itu kecewa sih saya Tapi gak apa-apa sih mas Kita Gue inget juga Sembilan Album keempat terpuruk itu Kita udah ada album satu kan Kita ada tentang kita Album kedua tuh ada Jogja Ada lagu baru Ada semoga ya Album tiga kita udah tak bisa Kelain hati Daripada kecewa Bending kecewe Lagi pik-piknya Kelain itu kan Nah 94 itu Kita keluarin terpuruk Terpuruk itu lamban banget naiknya Sampai kita Manggung selama setahun Sampai 95 itu kita Kok kayaknya lamban banget ya 95 kita keluarin romansa Album kelima Bagus tuh Bagus tuh Animonya Salesnya juga bagus 96 kita keluarin ke akustik Rekaman yang itu Terpuruk jadi jagoan Telat ya Pasarnya Responsnya Pasarnya responsnya Ya gak ngerti Tapi maksudnya Fenomenanya tuh Ada gitu loh Kok justru terpuruk ini Yang luar biasa Di akustiknya gitu ya Oke ini menarik nih Ketika kita interview Beberapa tahun lalu gitu ya Tanpa mas Katon Disitu Mas Lilo dan Mas Hadi Menceritakan bahwa ada Second wave generation Dari penggemar Nah itu kan kalian Merespons itu gitu Dan itu terjadi Kesinyambungan yang baik Second wave Second wave Nah Second wave Ngobrol sama Katon Saya curhat Apakah Club Project sendiri Tidak berpikir Untuk meregenerasi penggemar Lewat karya-karya baru Yang dilakukan tahun 2010 Yang dilakukan tahun 2010 Ya maksudnya untuk hari ini Konteks hari ini gitu Gini gini Jadi Nyambung-nyambung aja semuanya Aku dari Dari habis 36 tahun ini Mau Mengarahkan ke sana Untuk Maksudnya Kelakor Punya Punya anak muda Yang bisa Punya tim digital Tapi juga Surprisingly Kita juga Punya lagu baru nih Yang kita juga semangat Dan itu harus Gak boleh salah Kalau menurut Adi kan Ya kalau Kita percaya ini Gak ada yang salah sih Berkarya Maksudnya Kalau gak punya tim yang kuat Di digital itu gitu loh Tim pendukung Tim pendukung Ekosistem Ekosistemnya Kelakor Bukan ekosistem Indonesia Beberapa company itu Udah bagus Kita Masih mempersiapkan Nah saya sih percaya Dengan lagu baru ini Dan dengan ekosistem Yang akan dibentuk Oleh Kelakor Kita percaya Kita bisa Meraih Penggemar baru Waktu habis Ekselensia Kita itu Akhirnya berpikir Yaudah deh Kita juga baru balik lagi Kelak project Setelah 87 tahun Saya vakum di Kelak Kita jualan romantis aja deh Dan itu Berhasil Dan kita mau eksplor Ke show-show yang Luar biasa Kita ada Grand Kelakustik Yaitu 2013 Itu 25 tahun Kelak Itu Kita bikin konser Grand Kelakustik Jadi Akustik semua Tapi ada 46 piece Orkestra Kita bikin juga Yang pake etnik Full etnik Semuanya pake Apa segala macam Jadi Kelak 10 tahun terakhir Explore kesitu deh Gitu loh Nah Ini Aku akan Secara khusus ke Mas Katon Keliatannya lu udah problem Coba lu ceritain ke kita Oke Mas Katon Problemnya Second wife tadi ya Jadi Mas Katon Tadi Mas Katon Berpendapat soal Soal bagaimana Kelakma respons Industri hari ini Gitu lah Tapi di sisi lain Dalam Solo nya Mas Katon Mas Katon mencoba untuk Berusaha adaptif Gitu Misalkan kayak Beberapa waktu lalu Yang bikin KLS Yes Dengan Mondo Dengan Lomba Sihir Gitu Akhirnya karya-karya Mas Katon Direspon dengan Musisi hari ini lah Kenapa hal yang sama Kelakma pernah membuat Album tribute Untuk Kelak gitu ya Ada run segala macam Apakah Hal-hal seperti itu Tidak dilakukan lagi Atau Menunggu momen Apa gitu Itu timnya ya dia Kita waktu kemarin Yang bikin sama KFC itu kan Timnya ternyata gak pas Enggak maksudnya gini Tribute Lagu-lagu kita Dimainkan oleh Ya band lain Apa segala Itu bahkan dua kali ya Jadi Nah ini kan pertanyaannya Tentang lagu baru Tadi Beda sama lagu tribute Beda banget Kalau itu kita lakukan Lagu-lagu Makanya Tapi kan tetap aja Orang dengarnya lagu Jogja lagi Lagu apa segala macam Lagu lama lagi Kalau konteksnya Lagu baru Ya memang tadi Lagu itu Kita harus siapkan tim Lagunya Sendiri kita siap Tapi tim Untuk membuat lagu ini Bisa Bisa sampai ke masyarakat Nah itu yang sedang kita siapkan Ada evolusi musiknya Dari kelas sendiri Mungkin Kita bicara pasar Ubah gitu ya Misalkan Kayak Oh iya dong Gini Karena gini Saya percaya gitu Oh katon saya tuh Gak cuman dengerin Playlist zaman dulu aja Gitu Kita ini pengamaran musik Tapi gak berhenti di masa lalu juga Saya juga dengerin Tahun 2024 Ini seperti apa Ininya Jadi Kita dengerin bururi Pasti Pasti ada perubahan Selera juga di kita Iya kan Jadi kita juga Udah bisa Menilai juga Oh ini kayak lamban banget ya Ini apa segala Jadi Jadi parameternya juga Bukan kayak dulu lagi Tapi itu Mestinya memang seperti itu ya Dinamis dan progresif Terus gitu Kita Harus ada seperti itu gitu Jadi kalau kami Tidak takut dalam Berkaryanya ya Tapi disini kan Yang tadi dibilang gitu Ini ada kegamangan Dalam dunia digital Yang dimana Bisnis ini kan beda sekali Jadi kalau dulu Kita Passion itu terhadap Apa satu album gitu Apakah sekarang masih perlu Atau tidak Nah album itu gimana Kalau dulu Ampe covernya aja Kita pikirin Isinya seperti apa Ini apa segala Pure artnya ini Nah itu kan hal yang Sudah tidak ada lagi Disini Kan begitu Kecuali kalau kita main Ke jadi Segmented aja Kan gitu Nah tapi ini Ini yang kita harus Pikirkan matang Ya memang Ini juga termasuk Ke pembahasan saya juga ya Karena musisi hari ini tuh Dituntut Gak cukup bikin musik aja Ternyata Konten juga Narasi-narasi Gimik juga Dan itu ternyata mungkin Tidak sesuai dengan Idealisme Mungkin gitu ya Maksudnya dulu gini Gimiknya dulu itu Tetap dalam hal art ya Kalau di jaman dulu Ya kan gitu Kontennya Sekarang enggak Nah ini kan Hal yang beda kan Gimik-gimik itu Gimik-gimik yang Yang non art Artinya seperti itu Kalau dulu kan sampai Videoclipnya kita mikirin Segala macam Covernya Dalamnya seperti apa Ininya Narasinya seperti apa Itu kan benar-benar Dan itu menyenangkan Buat kita Jadi waktu proyek Membuat album itu Kita proyek berkesenian Nah Bukan proyek Menjadi selebriti Bukan 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 Kalau beda emang Enggak ada benar atau salah Tapi ya situasi ini ya Enggak ada benar-benar Ini benar-benar Oke era itu seperti itu Dan kita menikmati itu Makanya kegairahan itu Besar sekali di kita Wah kita mau buat album ya Album ketiga ya Oke kita gimana Konsepnya apa segala macam Jadi ada Ada visual di kita Bukan sekedar Nada-nada Atau lirik aja gitu Tapi ada visual yang Yang jelas gitu Oke Bukan ingin jadi terkenal Terkenalnya bonusnya Yang penting lagu ini Dinyanyiin Kita gembira gitu Evergreen gitu Oh ini adalah Itu adalah proyek berkesenian Berkesenian kita Kita jadi seniman disitu Marketing things gitu ya Nah itu urusan marketing Bukan gitu Mas Indo Waktu club proyek Pertama kali keluar Semangatnya adalah Menambah Hasanah baru Di musik Indonesia Semangatnya disitu Untuk itu kita keterima disitu Oh lu memang beda Beda bukan artinya Lu yang paling bagus Lu beda dengan yang ada Gitu loh Pertama kita adalah Pop yang band Zaman dulu Kalau penyanyi pop Itu pasti solis Gitu loh Kalau gila yang bikin band Pasti kalau gak jazz ya rock Cuma itu aja Ini kita Pop loh Tapi band gitu Terus kita punya Semangat baru Nada-nada baru ini Kita semangatnya disitu Bukan Kita harus jadi terkenal ya Gak gitu Bukan kayak sekarang Patokannya followers gitu ya Numbers lah Semuanya sekarang Gak ada yang salah disitu Tapi kita harus tahu Bahwa kita dulu gak kesitu Dan sekarang Dunia itu seperti itu Dan dunia itu seperti itu Yaudah Kita sekarang tinggal That's why Kalau kita mau expect Musisi sekarang Atau era sekarang Kita harus bikin lagu Akan bikin lagu Seperti era tahun 90-an Gak akan jadi Karena environment-nya Tidak mendukung Ini mas Beruntung lah Ada lagu-lagu Jogja Itu environment-nya Mendukung Untuk membuat kita Lagu kayak gitu Sekarang ekspektasi Saya percaya Kalau kita bikin lagu Jogja hari ini Gak akan jadi viral Gak jadi apa-apa lagi Gak jadi apa-apa Berat banget sih lagunya gitu Bener gak? Jadi gini Mas Indutan Album ketiga itu 91 Ke 92 Kita pengen tau Follower kita berapa sih Jadi kita bikin nih Lo yang beli kaset Ada potongan Kirim balik Tulis bahwa lo Kelanis Kirim ke markas besar Gudang peluru Blok E Itu rumahnya Adi Nanti lo Kasih perangkuk Nanti lo Kirim foto Bayangin harga kaset itu Waktu itu 2000 rupiah Foto itu Kalau nyetak 150 perak Bayangin gak? Tapi dari situ Kita dapet follower Tapi follower yang bener Follower yang beli Kaset kita Dan itu Di atas 100 ribu Bukan follower Cuma 100 ribu Yang kita bales Yang kita bales Itu 100 ribu Bos Lo gila gak? 100 ribu Yang kirim balik Bu yang gue kirim balik Itu kita Akhirnya pake PO box Itu setiap minggu gitu Ngambil Karena Adi ngomel sama gue Tuh Tarung-karung semua itu Gue yang janji Take care Rumah Adi itu tiap minggu Kardus-kardus Kardus semua Setiap minggu Gue nganterin Dari gudang peluru Ke jelambar Akhirnya kita berhenti Karena apa? Karena kita rugi Dan membahagia Yang 2500 Apa dia palingnya? Harga fotonya itu 150 perak bos Royalty kita aja gak segitu Dan menyenangkannya adalah Mereka yang kirim balik Mengagumi Kla Dari karyanya Iya Dan beli kasetnya Iya Maksudnya bukan Bukan ngelihat secara fisik Kayak sekarang di sosial media Misalkan Atau dari gimmick Atau dari Ya artinya Karyanya yang membangun komunikasi itu Gitu ya Jadi zaman dulu tuh gini Kalau lu memang penggemar band itu Lu boleh afal semua lagunya Lu boleh jadi lu Pacara nikah Pakai lagu band itu Tapi lu gak pernah beli Kasetnya Lu bukan penggemar Lu bukan penggemar Lu gak akan dianggap penggemar Gak akan dianggap penggemar Itu Iya kan Lu boleh Gue cinta banget Emang Messi Dia suka lama aja Dia ngelitanya kan Punya t-shirtnya Barcelona Jersinya gitu ya Jersinya Jersinya punya Enggak Iya bukan Lu bukan penggemar Gitu loh om Oke Nah pada era itu Sebenernya kiblat Kalian referensikan Jelumur musik apa sih Karena musiklah Ya itu tadi Seperti yang dikatakan Mas Lilo ya Saya juga Belum ngomong apa-apa gue Ketika saya mendengarkan Memang cenderung berbeda Dari apa yang ada Pada saat itu gitu Kalau ditarik ke belakang lagi Sebenernya referensinya apa Kita New Wave Oke Kita penggemar musik New Wave Kita New Wave Walaupun kita juga dengar musik Kayak Genesis Dan Beatles juga Beatles juga Everybody grew up with Beatles Era kita Jadi itu gak usah diomongin gitu loh Tapi era itu Semangatnya adalah New Wave Waktu bikin albumnya begitu Semangatnya New Wave Terus udah lari ke New Music Jadi artinya udah Synthesizer lebih berbicara Terus lebar-lebar Gitu soundnya Bukan yang gitar orienta Tancong-tancong gitu Enggak gitu Sebenernya Kalau bicara New Wave Belakangan agak relevan ya Ketika mungkin Banyak Masuk lagi kan Era-era New Wave Duran-duran bikin album lagi Segala macem itu Semakin sebenernya Ini gak sih Mendidih gak sih Darah berkeseniannya Untuk kayaknya Gak enak lagi Duran-durannya Gue udah dengerin tuh Evil woman Aduh Ada tapi Atau Gimana cara kalian akhirnya Memecah kebuntuan itu gitu Nanti liat aja Nanti denger aja Dengerin di konser Mungkin ada something new ya Mungkin ya Ya intinya Lebih Kita segar yang sekarang segar Tanpa merubah Rasa kela nya Tapi intinya gini deh Di konser ini ada lagu baru Itu langsung dibocorin ya Oke Dan Tapi belum ada Jadi gini poinnya Lo jangan ragukan Kegairahan kela Terhadap bermusik Jangan ragukan Tapi Sekarang medianya beda Oke dulu Album Segala macem Ya kan Dulu kita gak mikirin konser Ya kan Gak ada kegairahan konser Karena konser itu Karena kita Ya udah album Konser itu Ya udah cuman Ada undangan Ada undangan aja Ada apa segala macem Ini konser ini kita yang buat Ini bukan undangan Ini bukan siapa-siapa Kita Kelakop Membuat Nah Itulah kegairan kita Tahun lalu Lima tahun yang sebelumnya Segala macem Nah itu Kami Kayak seperti kita membuat album Nah kegairan itu Kita tumpahkan disitu Nah hal-hal baru Dalam berkesenian Segala macem Kita tumpahkan disitu Dan itu pun juga jadi materi Rekaman Recording juga gitu Nah disini nanti Kita akan tampilkan Sesuatu yang baru Kita Ada materi baru Ada apa segala macem Nah seperti itu Jadi itulah kegairan kita bermusik Sekarang ini Nah masalahnya Lagu-lagu ini Nanti Nah ini nanti PR buat kita Bagaimana itu Mudah-mudahan bisa 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 dilemparkan Dan bisa diterima Sama ini Sama masyarakat Penggemar musik Dan klanis gitu Iya kan Tapi intinya Kelatu gak pernah Berhenti Gak Gak Mati gitu Enggak Kita tetap Berkesenian Tetap bergairah Sebagai musisi Jadi jangan Jangan dikecilkan terhadap Cuman bahwa kegairahan itu Hanya Oh album mana Apa segala macem Saya juga tanya Coba Band mana album Yang keluar Kan gak ada juga Jarang juga kan gitu Nah kita juga berpikir gitu Yaudah Inilah Bukan bukti ya Bahwa kita tetap Semangat Kita tetap Sebagai Musisi Konfirmasi Konfirmasi Kita tetap Kita setia Kita setia Sebagai Sebagai seniman Kita terus Kita tumpahkan Nah kegarahannya Dalam apa Dalam konser Ini Kita Sama kayak Buat album kita Berhari-hari Kita bulan-bulan Mikirin segala macem Ya kan Nah effortnya sama aja gitu Kemarin Katon dipanggil Jokowi Gak nengok Den Ini membuktikan Jokes Klani Jokes bapak-bapak ya Terkonfirmasi ya Nah kalau untuk Musisi hari ini Yang kalian Kagumi Dari Karena ya Bisa dibilang Ranah musik di Indonesia Hari ini Geliatnya luar biasa banget Mungkin masing-masing Dari mas Apa Maksudnya Yang dikagumi Musisi-musisi hari ini Yang Wah ini pas denger Soundnya oke Lagunya oke Oh Gini Kalau soal kreativitas sih Luar biasa Kita Banyak sekali gitu ya Tapi kalau misalnya Selera Masih ke yang lama juga sih Aku maksudnya yang Masih yang 20 tahun yang lalu Ternyata Ini band 20 tahun yang lalu Ini edarnya nih Kalau yang baru 2 tahun 3 tahun ini Dengar aja Tapi belum Belum terlalu Nah ini Harus gue denger ini gak Belum Dari aku belum ada gitu loh Ternyata masih Masih baru yang Eh Dilihat-lihat 20 tahun lalu gitu Gak Let's say kayak Bruno Mars 20 tahun yang lalu gitu Iya Gitu loh Maksudnya Indonesia ya Kalau ngomong Indonesia tadi ya Indonesia belum Belum ini Belum ada yang Nancep bener-bener lah Untuk periode 5 tahun terakhir ini ya Saya sih sekarang Mengukurnya Kalau saya gitu Eh tadi saya bilang Iklimnya Environmentnya udah beda gitu Menilai musisi Musicianship Sebuah band Atau Satu orang artis Itu seperti apa gitu Tapi paling gak Kalau punya Genuine Banyak sekarang Musisi-musisi Indie yang memilih Dia punya ciri khasnya Masing-masing gitu Iya Mau dia Laku atau enggak Terserah dia Tapi bagusnya mereka punya tim Karena mungkin mereka Anak-anak muda sekarang ya Timnya itu yang mengolah mereka Sehingga punya fans yang Militan gitu Fansnya walaupun Gak beli produknya Tapi memang Dengerin musiknya Streamingnya Sering Ya kan Kayak gitu-gitu Ya karena faktanya Kalau dari riset yang ada Dari data yang ada Sekarang orang sekarang Mengembari musik Lebih memilih beli kaosnya Daripada CD-nya Kasarnya seperti itu Kan merchandise-nya Karena mereka Karena musik itu Gak perlu dibeli Buat mereka Iya Mindset-nya Iya kan Karena mereka dapetin Dengan gratis Tapi untuk Beberapa artis Jadi miliarder baru Dari Spotify Ya dari 10 juta Yang meledak Cuman tiga Itu perlu konfirmasi Gara-gara Spotify Itu bukan Gara-gara monetize Bukan monetize musik ya Tapi dari iklan Dari viralnya dia Ya kan Dari selebritisnya dia Kalau di Spotify Ada fitur Jadi kita bisa tahu Lagu apa Didengarkan oleh berapa Ini tuh gambaran aja gitu Tapi perhitungannya Gak sampai segitu mas Iya Perhitungannya kan 0,0 sekian dolar Itu di luar pun juga Itu pun juga sedang digugas Yes betul Jadi artinya Jangan mengklaim Bahwa itu dapet dari musik loh Kayanya apakah Nah itu dipertanyakan Apakah dia tadi kan Bilangnya apa Miliar Tapi segala macam Itu perlu di Jangan-jangan jadiin statement dulu loh Ini gambaran aja Ini wani nih Wani Dia tahu banget perhitungannya Gambaran aja kayak misalkan Bernadia gitu ya mas Adi ya Dia rata-rata satu bulan 16 juta Siapa? Streams Bernadia Bernadia tuh Salah satu artis Solo perempuan yang sekarang Paling besar Indonesia 16 juta per bulan Per bulan 16 juta streams Per bulan Anda dapet laporan dari siapa? Itu ada dikeluarin Di Spotify itu ada Per bulan Ada 16 juta streams Kalau kali 1 sen Kan berarti dia dapet 16 juta sen kan gitu kan Dolar Iya 16 juta 16 juta sen Berhitungannya gak Bukan juta dolar Iya bukan juta dolar Tapi 1 sennya Iya Kalau 1 sen 16 juta sen kan berarti Tinggal di convert aja Tapi gak gitu juga perhitungannya Tapi saya gak bisa ngomong disini Nanti gak enak Oke Yang pasti Banyak orang mengira Kalau saya ketemu Amat orang-orang Teman-teman pengusaha Atau segala macam Wah dunia royalti Copyright Indonesia Luar biasa ya Atau penghasilannya gini Bos Ini ya gue kasih tau Gue dapetnya sekian Gini-gini Gue kasih tau ya Per lagu dapetnya sekian Kadang lo hitung Gue dapet duit Dari karya gue itu berapa Gak bisa bayar listrik juga ya Bos ya Per bulan gitu Kalau cuma dapetnya segitu Kecuali kita pake show Kecuali kita jadi bintang iklan Kecuali kita di endorse Iya kan Kecuali kemudian sosmed kita Ya kita Pake barang-barang yang bagus Akhirnya Beda tipis antara seniman Sama selebritis Sama influencer tuh Agak susah nih gitu loh Income-nya dari seni musiknya sendiri Atau bukan gitu loh Ini ada yang bagus nih mas Kemarin Adi ngasih tau Adi kan sekarang kan Ketua Wami untuk Collecting Apa namanya Performing Performing rights ya Jadi kemarin Coldplay waktu kesini Jadi kan Performing rights itu kan Lo harus bayar 2% Dari income ya dia Dari pendapatan Lo bayarin gak kemarin Coldplay itu Kata Adi Laporannya Dari lagu-lagu yang dibawakan 25 lagu Manitia itu Harus bayar 2% Itu 4 miliar bos Lagu Nah Malik itu adalah band yang beruntung Lo tanya sama Malik Kemarin lo dibayar berapa tuh Dapet dia Maksudnya 100 juta aja Dia dapet Ngerti gak Itulah dia Performing tuh Kalo dijalanin bener mas Seperti yang kamu bilang Di luar tuh kaya segala macam Performingnya bener Jadi bukan lagu dari streamingnya Bukan dari streamingnya Streamingnya Gue percaya masih gembel Gak Tapi gini Maksudnya kan banyak Kayak yang tadi lo bilang kan Bahwa ada Musisi muda Dia dapet sekian-sekian Ya bukan dari Spotify Ya bukan Spotify Tapi bukan streaming kan Streaming yang lain kan Jadi artinya digital sekarang tuh hidup Hidup mas Tapi bukan Spotify Tapi karena lo bilang tadi Spotify Kita sanggah tuh Spotify loh Yang kita sanggah Tapi gak juga sih deh Itu gue bisa Argumen Itu tadi Lilo yang bilang Streaming itu pun nilainya Tidak akan lebih besar Daripada Spotify Gue berani Lagi mau kita tarik ke La Corpstone ini Jangan dibahas dulu Beda banget sama jual aset Sama jual tiket Perspektif Mami ini menarik nih Karena gue tau banget Angka-angkanya Spotify Berapa Performing Youtube Seperti apa Itu perbedaannya Besar sekali Adi ada disitu Industrinya Tapi hidup gak Menurut Mas Adi Dengan angka-angka yang Mas Adi Liat itu Musisi-musisi muda itu Oh ini kan Cuman dari lagu aja ya Susah Kalau dari lagu aja Ya gue tau juga Ada beberapa pencipta Itu mendapatkan Satu nilai yang Cukup luar biasa gitu Setahun itu Dia bisa Besarlah gitu ya Tapi kan itu gak menyeluruh Gitu Jadi artinya Kalau 10 besar itu Ya besar juga Besar Besar memang gitu Jadi artinya yang berhasil Memang bisa-bisa Bisa mendapatkan banyak Walaupun kita juga Masih banyak yang belum tergarap Gitu Orang bayar gitu Tapi poinnya gini Maksudnya Era itu sekarang tuh Udah ke digital Iya kan Orang tuh udah pasti Mendapatkan uangnya Termasuk juga Si di luar-luar itu Juga begitu gitu Karena fisik tuh Udah selesai semuanya Jadi ya Itu yang tadi kita Lilok bilang Ini gimana nih Apa Kalau kita masuk digital tuh Seperti apa Segala macam Dan itu juga tadi Ada temen saya juga Dia Baru launching Kemarin tuh sukses Ada satu lagu yang sukses sekali Dia cerita Trik-triknya tadi Dan bukan Spotify Bukan Spotify Ada trik-triknya Nah sekarang tuh orang udah tau lah gitu Udah ini Ngomong kalau mau segala macam TikTok ininya Tapi bukan Bukan mendapatkan uangnya disitu Nah Jadi Artinya apa Era baru Dunia baru Segala macam Nah ini yang tadi balik lagi Kelah Nah kita harus bener-bener Mempersiapkan Kita baru mempersiapkan Mas Setelah 36 tahun ini Yuk kita kesini yuk Kita bebenain dulu nih Perusahaan kita Gitu loh Jangan-jangan jual romantis lagi yuk Maksudnya Jangan konsentrasi Di jual romantis Dengan show-show yang kaliber Show kita kaliber gitu loh Yuk sekarang kita ke digital yuk Gitu Semangat Oke Mantap Terakhir ya Jangan lupa Like and subscribe Ini bukan Youtube ya bukan Youtube dan TV Oh dan TV Oke Terakhir Ini Berangkat dari kegusaran Para netizen gitu ya Hari ini Atau bisa dibilang mungkin Generasi hari ini ya Kelah Memiliki lagu yang Gak tergantikan Yogyakarta gitu Dengan segala romantisme Yang ada di dalam liriknya Yang tadi mas Katon Sangat luar biasa Sendir sekali gitu ya Menulis liriknya Tapi justru sekarang Generasi milenial Dan kelas menengah Di Indonesia gitu ya Semacam menjadikan Yogyakarta Tak lagi romantis Karena banyak isu-isu Yang di belakangnya Isu-isu UMR Kelas menengah Di sana Dan Ya banyak lah ya Carut-marut kehidupan sosial Dan itu Diglorifikasi secara Masif di sosial media gitu Hari ini gitu Nah aku hanya pengen Menanyakan opini dari Para pemilik lagu Tentang Yogyakarta Yang paling romantis juga gitu Nah Gimana nih ketika Kita punya lagu Yogyakarta yang Yang begitu manis gitu Tetapi kondisi Yogyakarta Ternyata hari ini juga udah Mungkin gak seperti Apa yang terdengar di Lirik-lirik Club Project Di lagu itu gitu Ya karena itu cerita Tahun 90-an Ya Jadi gak Saya mau update juga Menjadi Yogyakarta Yang sekarang gitu Emang sih lucu mas Ada lirik Yang Katon bikin Bagus banget Itu mengenai Malioboro Kita gak sebut Nama Malioboronya kan Tapi ya kan Ramai kaki lima Ya kan Orang duduk bersila Dan sekarang tuh Gak ada Masalahnya Malioboro itu udah gak ada Aku denger ya Waktu itu Lagu Jogja udah gak relevan Di Jogja katanya Malioboronya ilang Jangan calon kita Gini ya Itu kan catatan ya Memotret ya Memotret Zaman era ya Memotret Memotret era Benar Jadi memang Ya udah Sekarang beda ya Ya pasti beda terus lah gitu Jakarta Jangan Jogja Jakarta aja begitu Ya kan Dimanapun juga sama aja Paris aja juga beda Mungkin ada sentimen Tilnya sendiri Bagi kalian Ketika mengunjungi Jogja hari ini Dan terkenang dengan Memori Bagaimana lagu itu Turut membesarkan Club Project Ada sisi sentimentalnya Gak ada sih Jadi kebetulan Cewek-cewek di Jogja itu Bye-bye aja sih Jadi kita selalu diterima Mas Katon Gak sih Biasa aja Biasa aja Biasa aja Bukan berarti jelek ya Biasa itu Maksudnya gini loh Tetap luar biasa Jogja itu Aku cerita mana anak pernah Pergi ke Jogja Dijemput Gak ada yang jemput Jadi nunggu di airport kan Airportnya di Sucipto Lagunya Jogja nih Ini dua tahun lalu Naik taksi aja deh Taksi radio Jogjakarta lagunya Terus mau beli Minuman lah Indomaret Gue berhenti Lagunya Jogjakarta Oke Masuk ke hotel Ritz Sahit Ritz Jogja Supermarketnya Lagunya Jogja Gak sampe sejam Empat kali gue denger itu lagu Dan gak terima apa-apa juga gitu Maksudnya sih tapi kan Kalian cukup sadar untuk Royalty di era itu gitu Maksudnya Poinnya Jogjakarta itu Masih luar biasa lah Buat klub Dalam sejam aja Masih empat kali Diputer gitu Dan kita juga gini Maksudnya Kita tuh Gak ngejudge Terhadap perubahan ya Karena perubahan tuh Terjadi oke lah gitu Harus ada Bagian dari kehidupan ya Iya dong Masa kita harus bandingin Terus lain Masa lu berhenti hidup Lu di jaman Itu kan gak gitu Maksudnya tadi bilang Biasa itu adalah Bukannya kita gak Apreciate Jogjanya Tapi terhadap situasi Yang perbandingan ini Ya kita biasa aja Karena kita tetap Apreciate karya seni itu Emang Pasti akan hadir Dan jadi kenangan terus Di setiap penggemarnya gitu loh Mau ntar situasinya berubah Ya kan dia Mau jadi kiamat pun Kecil ya kan Jogjanya misalnya Kita malah bisa belajar dari situ ya Melihat Jogja tuh dulu Seperti itu Karena itu gitu ya Oke Terima kasih Udah nih Kita lagi semangat loh berhenti Coba amali loh aja Oke Sukses untuk Konsernya Dan ditunggu juga Karena karya dirunya Udah dapet ID kan Oke Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Sinescope episode Club Project Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Saya Sindol Pito Pamit undur diri Bye bye Bye